Ini kan tiga mereka. Oh, delar! Kamera! This is things twice, buddy! Look at this, bro! Wow! Ih, serem banget ya! Kupikir bijak beneran, gak bisa, gak bisa, bijak! Memang ya, kalau kita ngomongin soal Udil, selalu ada aja loh gerakan-gerakannya. Entah dia yang seperti ini, atau seperti kata-katanya yang pedas. Tapi memang kalau ngomongin alter ego, secara mengejutkan, mereka mengalahkan EVOS Legends. Lagi dan lagi, harus aku mention, alter ego mengalahkan EVOS Legends, bahkan dengan skor 2-0. Kita ngomongin soal lag yang pertama, ini bener-bener mungkin, bisa dibilang, pembantaian yang luar biasa, karena tidak ada poin balasan dari game keduanya. Dan begitu juga di lag yang kedua, ternyata teman-teman alter ego mampu untuk membungkam sang macan dengan skor 0-2, apalagi ditambah dengan pola permainan yang memang lebih berfokus kepada Brands. Sejak awal season, kita melihat Brands selalu ditempel oleh satu sosok pemain, yaitu adalah Dreams. Ketika kita melihat bagaimana skenario permainannya, genking tiga pemain ke arah Gold Lane, ternyata disitulah jawaban untuk alter ego. Dan mereka mampu untuk bagaimanapun caranya mematikan Brands, karena kita akan melihat di highlight, Brands yang selalu dijadikan target operasi utama dari teman-teman alter ego semenjak di game yang pertama. Kita ngomongin game yang kedua, beberapa kali sirpai membuatkan momen yang bahkan, mungkin teman-teman dari EVOS Legends pun belum siap untuk merespon hal tersebut. Digi Damage dari Rashi. Di sini adalah sebuah jawaban, atas bagaimana gameplay CC power, ganking power yang begitu kuat dari teman-teman EVOS Legends, terutama ketika teman-teman dari EVOS Legends mengendalikan gameplay ini dengan dua hero, Terisla dan juga Kadita. Ketika salah satu dari dua hero ini terbuka ultimate-nya, apalagi dalam keadaan Rashi memiliki ultimate, tentu efek CC-nya, efek stun, efek knock-up airborne-nya tidak akan connect sama sekali. Beberapa kali kita melihat, Tas dengan Martis Jungle-nya juga mengambil beberapa poin objektif, namun pada akhirnya gameplay pick-off dari Digi, ini dia apalagi Digi Damage ya, yang dimana sempat kita lihat di bawah, ada Raw Wave, ada Penalty Zone, tapi semua ke-deny dengan satu skill saja, Time Journey. Dan momentum mulai menjadi milik Alter Ego, ketika Sirpai membuka satu flicker dan juga bahkan Final Slash, sebuah ultimate yang memaksakan hero manapun di lawan kalian itu kegeser, dengan tombak daripada Arlott. Dan kita melihat bagaimana skenario permainan yang flawless sekali, dua Purify dan juga Digi. Mungkin akan ada pertanyaan, loh, ngapain lagi bawa dua Purify? Padahal kan udah ada Digi, udah ada penetralisir untuk CC power-nya. Tapi mungkin, di sini teman-teman dan Alter Ego menjawab dengan hero individual dari salah satunya, Hijume Kadita, yang begitu powerful dengan pick-off-nya, makanya mereka menghindari penculikan di game yang kedua. Dan siapa kira-kira akan menjadi MVP? Untuk di game kali ini, tentu MVP-nya sedikit mungkin lebih menuju kepada Gold Lane, Nino, yang dimana tadi sempat dia bilang, kalau aduh aku nih satu lawan dua terus. Dan memang, mungkin jawabannya adalah karena, iya, Nino, Gold Lanernya, Kari, mampu, untuk tidak tumbang sama sekali, padahal dia selalu diganking oleh Franco. Seperti yang kita tahu, Blody Hunt efek surprise. Jadi tentu tidak akan bisa, di-cancel dengan menggunakan Time Journey. Dan di sini Time Journey dari Rasi berperan, hanya untuk memberikan Shield Absorb Damage, agar nantinya Kari tidak bisa di-pick off oleh sang Brands, goaltender lawannya. Terima kasih.